Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel Review Electronics Terlengkap, terupdate dan terheboh hanya di Arta Bali TV Jadi untuk di kesempatan kali ini Kita akan membuat video rekomendasi TV 40 inch teman-teman ya Yang sudah Android Dan seperti biasa disini kita akan memberikan rekomendasi Mulai dari segi perbedaan, kualitas gambar, kualitas layar Dan sedikit nanti kita akan jelaskan untuk fitur-fitur apa saja Yang ada di TV-TV yang sudah kita rekomendasikan ini Tapi sebelum video dimulai Jangan lupa untuk kalian terus dukung channel saya Dengan cara klik like, subscribe dan di share Hanya di channel Review terlengkap, terupdate dan terheboh Di Arta Bali TV Oke teman-teman, kita lanjut untuk rekomendasi yang pertama Oke teman-teman, untuk rekomendasi TV 40 inch yang pertama Yaitu ada LED TV 40 inch dari Chan Hong Dengan tipe L40H7 teman-teman ya Jadi disini untuk LED TV ini Dia sudah mempunyai Android TV Dan sekarang kita akan cek juga Untuk kualitas-kualitas dari TV ini Oke teman-teman, untuk yang pertama disini Kita bisa lihat untuk dari segi framenya Dia sudah menggunakan frameless teman-teman ya Jadi untuk layarnya itu sudah full Tanpa pembatas lagi atau frame lagi Di pinggir-pinggir TV-nya teman-teman ya Kita bisa lihat disini Dan untuk kualitas layarnya sendiri Dia sudah menggunakan resolusi HD Dan dilengkapi dengan panel-show panel teman-teman ya Jadi belum IPS atau hard panel Serta di bagian bawahnya sekarang Kita bisa cek untuk di kaki sendiri Dia masih menggunakan gini teman-teman ya Kayak plastik dan ada label Chan Hongnya Kita bisa lihat Belum menggunakan metal ya untuk kakinya Disini kita bisa lihat Dan untuk ngecek dulu ya Kita tunggu dulu Untuk di bagian bawahnya Dia terdapat lampu power untuk remote Dan indikator untuk remote-nya ya Dan tombol manual untuk remote-nya juga Kita bisa lihat ya Oke sekarang kita cek juga Nanti di bagian belakangnya Dan untuk speaker power-nya juga ada di bagian bawah Oke sekarang kita masuk ke bagian belakang TV-nya teman-teman ya Untuk bodinya di bagian belakangnya Dia sudah menggunakan metal Kita bisa lihat sendiri Kita sudah coba Nah itu Kita menggunakan metal Dan untuk Teksturnya seperti itu teman-teman ya Dan untuk kelengkapan di bagian belakangnya pun Dia untuk kabel power-nya Dia belum menggunakan plug and play Jadi dia masih langsung colok ya Di dalam TV-nya Dan itu untuk mounting bracket-nya Ada 4 slot di bagian belakang Kalian bisa lihat 1, 2, 3, dan 4 Dan ini sih sudah ada ventilasi juga Untuk TV agar tidak tergampang overheat teman-teman ya Dan kita sekarang masuk ke port-nya Nah ini ada 3 slot untuk kabel ARC ya Yang kuning, merah, dan putih itu Kalian bisa lihat sendiri Di bagian bawahnya itu Dia kita bisa lihat ya Lagi Kita jelaskan dulu Dan terdapat juga 2 slot untuk USB Kita bisa lihat Nah itu Di bagian bawahnya lagi Dia ada digital audio optik juga Di bawah USB itu teman-teman ya Kita bisa lihat Nah itu untuk digital audio optik Ada antena juga Untuk channel TV Kita jelaskan dulu Nah di bagian bawahnya juga Dia ada 3 slot ya 3 slot untuk HDMI Ada HDMI ANC, HDMI 2, dan HDMI 3 Kita lihat Ada untuk audio juga Di bagian bawahnya itu Dan ada kodeksi internet Menggunakan kabel atau LAN Oke sekarang kita masuk ke fitur Oke sekarang kita masuk ke penjelasan Dari fitur TV ini teman-teman ya Kita akan cek disini Untuk fitur dari TV ini Dari yang pertama itu Kita cek untuk Android-nya teman-teman ya Kita langsung cari preferensi perangkat Di bagian pengaturan Nah disini sudah ketemu Kita cek tentangnya Nah untuk versinya sendiri Kalian bisa langsung lihat teman-teman ya Ini sudah menggunakan versi Android 11 Ini sudah terbaru ya Dari Canpong Kita bisa lihat Nah itu versi Android-nya Sudah Android 11 Oke Sekarang kita cek untuk menu-menu TV-nya teman-teman ya Kita tunggu dulu Kita back dulu Nah untuk aplikasi yang sudah terinstallin sini Ini sama standar seperti TV-TV Android lainnya teman-teman ya Di sini ada Netflix, Prime Video, TV dan lain-lain Oke teman-teman Jadi segitu saja untuk rekomendasi yang pertama Dari LED TV 40 inch dari Chan Hong Sekarang kita masuk untuk rekomendasi yang kedua Sip kita lanjut Oke sekarang kita masuk ke rekomendasi yang kedua Di rekomendasi yang kedua ini ada LED TV 40 inch Android dari Koka Dengan tipe 40 CTD 6500 Oke teman-teman Yang pertama di sini Kita bisa lihat teman-teman ya Untuk kualitas layarnya sendiri Dia sudah menggunakan resolusi Full HD Dengan panel soft panel teman-teman ya Dan di frame kita bisa lihat di sini Dia sudah menggunakan full frame yang sangat tipis ya Tidak terdapat frame lagi yang menonjol Di bagian sisi kanan maupun sisi kiri TV ini Kita bisa lihat Kita tes juga untuk panelnya Dia masih menggunakan soft panel teman-teman ya Di sini kita bisa langsung lihat Caranya tinggal diketuk seperti itu teman-teman ya Untuk memastikan panel soft panel atau IPS panel ya Nah itu yang pertama Yang kedua di sini kita bisa lihat Untuk tampilan kakinya seperti itu teman-teman ya Kita bisa lihat bahan sendiri Dia masih menggunakan plastik ya Belum menggunakan metal Itu kita bisa lihat dari samping Tampilan seperti itu Lengkap Nah di bagian tengahnya ada label poka teman-teman ya Dan terdapat lampu indicator power Dan koneksi untuk remote-nya di bagian tengah-tengah teman-teman ya Oke Dan sekarang kita coba cek untuk bagian belakang dari TV ini teman-teman ya Nah untuk bagian belakang TV ini kita bisa lihat Dari segi bodi dia sudah menggunakan metal teman-teman ya Kita bisa tes itu Dan untuk bahannya sendiri juga Kalian bisa juga lihat modelnya di bagian belakangnya Ini dia masih menggunakan plastik teman-teman ya Lapisannya di bagian tengah-tengah ini kalian bisa lihat Itu dia untuk model belakangnya Belakangnya mounting bracket juga sudah terisi Dan untuk portnya sendiri di bagian atas ini kita bisa lihat Ada dua slot untuk USB Satu slot untuk antena Satu slot untuk kabel audio optik Satu slot di bagian bawah optik itu dia terdapat HDMI teman-teman ya Nah itu ada HDMI ada satu Ada dua yang sudah terpasang Nah itu Dan satu slot untuk ARC teman-teman ya Yang kuning putih dan merah itu kabel ARC teman-teman ya Dan di bagian paling bawahnya disini kita bisa lihat Dia sudah terdapat kabelan ya Atau koneksi internet menggunakan kabel Itu untuk di bagian belakangnya Dan port sudah kita jelaskan Sekarang kita masuk ke fitur teman-teman ya Oke untuk tampilan Androidnya dia seperti ini teman-teman ya Sekarang kita coba cek untuk pengecekan Androidnya Apakah sudah Android 11 atau belum Kita cek preferensi perangkat Tentang dan betul saja disini kita sudah bisa lihat Untuk versi Androidnya sudah terbaru teman-teman ya Sudah menggunakan versi Android 11 Ini kalian bisa langsung lihat Selanjutnya versi kernelnya pun sudah ada disana ya Kita back dulu Nah untuk aplikasi-aplikasi yang sudah terinstall Disini kita coba lihat Nah itu dia Di inputnya juga Di paling atas dia terdapat Antena, ada kabel, analog TV, kondisi Sites, HDMI 1, HDMI 2 Dan beranda TV Android Dan untuk aplikasi-aplikasi yang sudah terinstall disini Kalian bisa lihat sendiri teman-teman ya Ada Netflix, Prime Video, TV, dan lain-lain Itu untuk koneksi internet juga sudah ada Setelan pun sama Settingannya Nah dan ini untuk aplikasi-aplikasi yang sudah terinstall ya teman-teman ya Kita bisa lihat di Google Play Dan masih banyak lagi ya Untuk menurut aplikasi Jadi kalian bisa langsung menurut aplikasi disini teman-teman ya Nah itu Untuk aplikasi-aplikasinya Dan segitu saja ya teman-teman ya Untuk penjelasannya Langsung lanjut kita sekarang Untuk masuk ke rekomendasi yang ketiga Oke teman-teman Kita lanjut untuk rekomendasi yang terakhir Jadi di rekomendasi yang terakhir Yang ketiga ini Ada LED TV Android Dari Sunken teman-teman ya Dengan tipe SLE40SH100SA Jadi disini kita bisa lihat Untuk tampilan gambarnya teman-teman ya Atau kualitas layarnya Nah kita bisa lihat Untuk tampilan kualitas layarnya Dia sudah menggunakan resolusi HD teman-teman ya Dan untuk panelnya sendiri Kita bisa cek disini Dia masih menggunakan soft panel Kita bisa lihat warna gambar lumayan teman-teman ya Yang bagus Dan untuk bagian bawahnya Untuk framenya Dia juga sudah full frame ya Kita bisa lihat Tapi masih ada sedikit menonjol sih teman-teman ya Jadi belum benar-benar full frame sih Seperti tadi Coca dan Chan Hong Nah itu Kita bisa lihat Ada tempelannya juga Ada Sunken LED TV Dengan nama Lumina teman-teman ya Nah itu Tempelannya juga Belum full HD teman-teman ya Masih HD ini Cuman di gininya dibuat full HD Itu dia port-portnya Yang ada di TV Nah itu Sekarang kita cek coba untuk Build quality di bagian bawah TV-nya Jadi disini kakinya dia itu Sudah masih menggunakan plastik teman-teman ya Belum menggunakan metal Serta untuk di bagian tengah Ada label sunkennya teman-teman ya Itu Bisa lihat Di bagian bawah juga Ada lebih power Tombol manual Wipe power Dan lain-lain juga Semua sudah ada Sudah ada di bagian bawah Oke sekarang kita lanjut Masuk ke bagian belakang TV-nya Oke Untuk di bagian belakang TV-nya disini Build quality-nya sendiri Dia masih menggunakan Sudah menggunakan metal Serta di bagian penutup mesinnya Dia sudah menggunakan plastik teman-teman ya Bahannya Jadi terdapat ventilasi juga Tampilan mounting bracket-nya Dia seperti itu teman-teman ya Sudah terdapat baut Yang menutup Masing-masing mounting bracket-nya Kita bisa lihat Satu, dua, tiga, dan empat Kita bisa lihat Tampilan seperti ini Dan kita lanjut Untuk port-nya Di bagian samping itu Dia terdapat Satu slot untuk USB Ya Dua sih Dua slot untuk USB Dan Kabel ARC ya Yang merah Putih dan kuning Serta Terdapat Di bagian bawahnya itu Kita tunggu dulu Terdapat Apa nama itu ya Dua slot untuk HDMI Kita bisa lihat Nah itu Dan di bagian sini juga Lagi ada tambahan Ini teman-teman ya Slot ya Digital audio out Komponen in LAN PC in Dan masih banyak lagi Itu untuk port-nya Sekarang kita masuk Untuk Spesifikasi teman-teman ya Atau fiturnya Oke Sekarang kita masuk Untuk penjelasan fitur Dari TV ini Teman-teman ya Kita back dulu Nah ini kita bisa lihat Untuk tampilan Android-nya Dia seperti ini Teman-teman ya Kita bisa lihat Ada film-film yang direkomendasikan Di sini Sudah ada Bagian bawah juga Sudah terdapat Semua aplikasinya Teman-teman ya Yang sudah di download Ada app Playstore juga Dan lain-lain Bagian bawah Ada app playlist Media player Dan masih banyak lagi Nah ini dia tampilannya Google Play pun juga Sudah isi teman-teman ya Coba kita back dulu Nah ini Google Playstore juga Sudah isi Toco aplikasi Layar mirroring Media player Youtube dan iplik pun Sudah isi teman-teman ya Ini kalian bisa lihat Semang lebih tampilannya Seperti ini Beda dengan Android Yang sebelumnya Di Chan Hong Dan di TCL Teman-teman ya Eh Chan Hong Dan di Koka Teman-teman ya Tadi yang telah kita jelaskan Google Playstore juga sudah ada Ya Iplik Oke Ini dia untuk fitur-fiturnya Semua input juga sudah ada Nah oke teman-teman Jadi segitu saja sih Untuk rekomendasi LED TV 40 inch Android Untuk hari ini Jangan lupa Untuk kalian Terus dukung channel saya Dengan cara Klik like Subscribe Dan di share Hanya di channel review Terlengkap Terupdate Dan tersebut Hanya di Arta Bali TV Oke Saya ucapkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih